Halo semua, balik lagi di channel RLD dan kembali lagi di seri Persija Kermotopsi 24 Di episode ini bakal ada yang gue jelasin sedikit karena Yang kemarin kan gue ada ngomong mau ngubah jadwal pertandingan Setelah gue tadi nyoba-nyoba Berhasil memang terubah jadwalnya Dan sekarang masih ada dalam proses yang cukup menyulitkan Aslinya kan match Alnasar lag 1 itu ada di tanggal 13 Terus dipindah ke tanggal 3 Udah gue coba tes mainin matchnya nge-crash Jadi sayang sekali gak bisa diubah yang di tanggal 3 Jadi nanti kita bakal mainin 2 match dulu dari Arema sama Persita Baru gue ubah dulu jadwal Alnasar di tanggal 13 lagi Jadi besok kita bakal mainin final Liga Champion Asia lag 1 Terus Lusa langsung aja main lag kedua Yang match lawan Persib nanti bakal gue simulasiin aja Karena udah gak ngaruh apa-apa ke kelas main kita Mungkin ngaruh ke Persib gue gak tau Iya bisa dibilang harus sih Itu dia lagi berjuang juga Buat dapetin tiket Championship Series Yaudah jadi kita mainin dulu 1-2 match lawan Arema sama Persita ya Gue padahal tahun lalu Eh FIFA 23 apa Aston Villa atau Persija apa Atau Barcelona ya Pernah kan sebenarnya Ngubah match day itu Tapi kok ini gak bisa nge-crash ya tadi ya Untungnya gue punya backup 7 Ini gue disini Ini ya 7 gue ya Ada 3 Tuh Persija nah ini Ini match ini Ini nih Match yang nge-crash Tadi gue tes Untungnya gue punya backupnya banyak nih Ini lawan Sandong Tyson masih ada nih Belum gue advance Kalau misalnya ini buat jaga-jaga Jadi gue nge-advancenya tuh 1-1-1-1 gitu aja Oke Terus langsung aja lah ya Mainin ini tuh Match ke 32 berarti nih Di Liga 1 Kita rotasi disini ya Tentunya Tentunya 4-4-2 mereka Staminanya aman banget itu Oke Kita rotasi disini Ari Dimas bisa dipaksakan Atau tidak ya 86 Tapi bisa lah dipaksain lah Nama salah lah ya Ari Keeper Martens Yaudah Martens aja lah Nama salah lah Jersinya kita pake jersi merah Aman Langsung Ultimate udah Oke Kickoff sudah mulai Persija modapi Arema FC Match di ke-32 Bary Liga 1 Tidak ngaruh apa-apa Ke kelasmen Persija Tapi gue gak ngecek tadi ya Kita ya Arema ngaruh apa-apa Tapi sepertinya harusnya Ngaruh sedikit Mereka bakal naik ke posisi atas Mungkin Kalau misalnya menang Dan kita rotasi disini Belum terkalahkan sejauh ini kita Bisa Dipertahankan apa tidak Dengan tim rotasi ini Ian Van Dijk Kehaji Kusumanda Mulan Syarif Kehaji baru Potong sama Maximoff Bahaya De Souza Evan Dimas Alvarez Hansamu Yaman Nutup Bagus Bagus Hansamu Ferrari Ke Franky Misa Turun ke bawah Dimas Bagus sekali Wow Salah menang kita di kandang Bagus De Souza Evan Dimas Arnold Bagus Hansamu Amatmolana Syarif Keluar dulu Joris dulu Bisa Bawa sendiri Joris Aduh Aduh Jelek banget Cutbacknya Ferrari dapet Good Ferrari Franky Misa Melebar ke Pengennya ke Dilan gue Tapi tidak apa-apa Joris Langsung ke tengah Ajiku Suma Bagus Offside Tapi sayang sekali Amatmolana Syarif Sayang sekali Gustavo Dapet dia Ke Alvarez Terbuka Arnold Hansamu Yang mau Udah nutup Bagus Bagus Adi Dilan Bagus Dilan Resa Ditya Maju dong Aji Oke Kamatmolana Syarif Ari Dimas Jan Van Dyk Kamatmolana Syarif Oke Gagal mencetak gol Schwarzer Ke Arnold Resa Ditya Good Joris Ari Dimas Langsung ke Jan Van Dyk Ajiku Suma Dapet Oke Good Melebar dulu Joris Gak bisa Banyak banget Pemainnya di belakang tuh Resa Ditya Ke Jan Van Dyk Franky Misa Aduh Agak konyol tuh Barusan tuh Evan Dimas Kosong Sisinya Franky Misa Berhasil balik dia Angkat ke Gustavo Bagus Ferrari Good Sabar dulu Bisa langsung Angkat aja sih Dapet Joris Good Joris Autolana Syarif Terupas Kajiku Suma Bagus Kali Aji Aduh Nyaris Nyaris Van Dyk 1-0 Agak kejauhan tuh Tadi tuh Eh kenceng banget Arkan Fikri Arnold Waduh Alvares Bagus Dulu Dilan itu ya Dimas Keren Oke Halfton Wiesel 1-0 Skor sementara Eh Tadi tuh Kan kandang ya Tandang Kita di kandang Mereka pernah imbang Tandang ini Tandang Tandang belum pernah Imbang ataupun kalah Selalu menang kita Tandang Bagus Ini berarti mental Pemain ini udah bagus Semua nih Main rotasi Pulen yang main tuh Ini pemain Intinya lagi Pemanasan Gak main juga Anda paling Ini bener-bener Saya genjot ini Pemain-pemain Cadangannya Biar Memudahkan Kerjaan Busquets Nanti Di musim keempat Itu Ya kita kan Gak mainin juga Jadi kita kasih Bekal yang Mantap lah Sebenernya kan Pemain-pemain Intinya pada Abroad semua Aji Waduh Aji Kemana itu Jadi di Pertandingan ini Gak ada Pergantian pemain ya Karena yang main Tim Reserve yang mau kita Genjot Jadi capek-capek Nah masalah lah Latihan stamina mereka Itu bagus itu Serius Bagus itu Aji Keren Anjing Itu Itu skill itu Kualitasnya Bagus banget Cok Pojok Pojok Bener-bener Pojok Masuk Kena tiang Dalam Dulu Keren Aji Wih Dapet lagi Dia Aduh Gak dapet lagi Eh masih dapet Dilan Sayang sekali Kena blok itu tadi Joris Joris Ke Reza Ke Reza Ke mana Reza Oke Dilan dapet Tidak 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 Bagus Joris Offside itu Sayang Wah Ini Ini dia Ari Dimas Pemain Muda yang baru aja promosi ya musim ini Aduh Van Dek Kenapa sih Van Dek Kayak gitu seharusnya ada bisa lewat loh Di Sousa Diusero Bagus Oke Ahmad Ahmad Nolonesyarif Sayang sekali Risky Dwi Tuh yang kehilangan kunci tuh Ke resepsionis ya Kunci apa-apa tadi ya Gak tau lah Pokoknya ada yang kehilangan tuh Gustavo Almeida Bagus Gak kena ya ternyata ya Gue kira kena tepis Sekalanya tidak Dilan Langsung ke Joris Joris langsung ke Ahmad Nolonesyarif Kosong Bagus Van Dijk Tiga kosong Jan Van Dijk Well here's the replay And it all starts with the delivery into the box Just begging someone to get on the end of it While the movement in the box is equal to it It's such good timing What a goal Well he looks really pleased doesn't he His side have been really good today Well the final whistle approaching And this has certainly been an away day to remember Stuart your assessment Well what an excellent performance this has been They've had complete control for most of the game Their movement clever passing and energy have been a joy to watch It's been a really good win for them Waduh berbahaya Disusah Satu tiga Sayang sekali tidak ada clean sheet untuk Siapa namanya Martens Well here's the replay And he shows great awareness to play this through ball And he makes the finish look so easy What a good goal that is Oh mana sih 1-3 score sementara Dan ya kita udah kill the game dari 3-0 sih Joris Bagus Goblok pelan banget Tolol Dapet Van Dijk Kemana Kemana Van Dijk Jauh banget itu Tolol Bentar Udah kepindah semua Bagus Salah lagi Oke Joris dulu Tidak masalah amat ya Tidak masalah Tidak apa-apa Tenang aja Tenang aja Tenang aja Terima kasih sudah menonton! 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 Ke long ball sih Kenji ini kerjaannya nih Itu kerjanya Kenji anjing Imbang kosong-kosong Astaga Ya kita memang rotasi dan juga gak Kenji nih kerjaannya nih anjing Dua kali crossing long ball long ball Apa sih Hamilton main Hamilton Yaudah jadi Harus ditahan dulu advance nya nih Bahaya nih Gue ngeri Bentar ya Harus langsung buka live editor nih Abis ini presko nanti Interview Wih langit biru Wah ini baru ini Baru itu Gak bisa dilihat Pelit banget sih Posisinya 69 kita Bagus lah Oke Lah kagak ada ini Interview Bentar Dicek dulu Tanggal berapa nih Nah itu kan Nah bentar ya Bersija Picture Muncul please Lonal Nasser Aduh ini loh Wah ini Wah Sumpah Tolong lah Nah muncul good Bentar gue cek dulu tanggalnya Oh itu 513 513 Please Jangan Nge crash ya Tolong ya Sumpah Coba Nah udah balik ya Sesuai sama Episode sebelumnya Tanggal 13 Kita match final dulu Lake 1 Lawan Al Nasser Baru Besoknya tanggal 7 Tanggal 21 Kita match Away Lake kedua Eh home Lake kedua Final ACL Nanti yang match Lawn Perceive Gue simulasiin aja Oke Terus kalau kita ke training plan Para pemainnya kan capek tentunya Terus kita Ubah kesini semua Terus Play for all players Nah udah Jadi bisa kita advance Coba muncul gak Ah please Alhamdulillah Muncul Yes Semoga gak nge crash ya Anjing Anjing Kalau nge crash sih Sumpah Sakit sih Final Udah loh Coba Lihat Build upnya sih Bener sih Ini build upnya udah ada nih ACL please Ya betul Jadi besok Final Lake 1 ACL Lawan Al Nasser Oke kalau kita lihat dulu Ada berita apa Apaan ini Gak menarik Oke Jadi Mungkin segitu dulu Buat episode hari ini Kita ketemu lagi besok Di match Final Lake 1 Planal Nasser Baru lusa kita Match Lake kedua Atau Semifinal Championship Series Gak tau Mana yang bakal duluan Oke Makasih udah nonton Kita ketemu lagi besok Thank you semua Bye Bye